Pembersa Jakarta Internasional IPRIX Sirkuit Ancol, Jakarta Utara terus berbenah jelang gelaran Jakarta IPRIX 2023. Para pekerja masih menyelesaikan sejumlah infrastruktur penunjang seperti area PEDEK, VIP, hingga jembatan penghubung antar lokasi penonton. Jelang gelaran Jakarta IPRIX 2023 pada Juni mendatang, MPI AGI Jakarta Internasional IPRIX Sirkuit Ancol, Jakarta Utara terus berbenah. Sirkuit telah rampung dibangun sebulan jelang lomba termasuk kualitas asfal sirkuit yang diklaim telah siap untuk balapan. Area tribun penonton juga telah berdiri kokoh di sejumlah titik dan siap menampung ribuan penonton. Di sini ada bukit, tapi kalau teman-teman lihat itu ya bukitnya lagi kami ratakan. Ini penonton yang istilah kami tiket berdiri bisa di atas bukit ini, atau bisa di sini, di jalan yang di belakang, atau bisa di depan podium. Ini kebetulan masih ada banyak pekerjaan, jadi kalau teman-teman ke labangan, harap hati-hati ya karena masih ada pekerjaan. Dan bisa juga di sekitar sini. Nah, yang untuk tadi, saya bilang untuk VIP, itu ada namanya Royal, di sini, Royal. Saat ini para pekerja masih menyelesaikan fase akhir konstruksi sirkuit, termasuk area padok, VIP, hingga jembatan penghubung antar lokasi penonton. Pembatas sirkuit berwarna biru, sebagian di antaranya juga telah dilakukan pengecatan ulang. Pihak penyelenggara mengatakan sirkuit Ancol akan siap tepat pada waktunya. Diketahui Jakarta IFRIX 2023 akan digelar pada 34 Juni mendatang. Dari Jakarta, tim lembutan melaporkan.